Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman teman berjumpa kembali ya dan masih seputar dunia perkelincian teman teman saya masih setia untuk membahas tentang perkelincian supaya nanti teman teman pemula bisa mengetahui informasi yang belum teman teman ketahui dan bisa menjadi salah satu referensi teman teman dalam ternak kelinci dan oke teman teman di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang penyebab dan cara menangani pejantan yang kurang birahi dan ini sebenarnya jarang terjadi teman teman ya jarang terjadi kelinci pejantan itu mengalami kurang birahi tapi biasanya ada beberapa peternak yang mengalami hal serupa saya juga pernah mengalami teman teman ya mempunyai satu pejantan tapi kondisinya sehat bagus ya tapi kelemahannya adalah pejantannya itu birahinya kurang nah ini akan saya bahas supaya nanti ketika teman teman yang mengalami ataupun teman teman yang baru memulai peternak kelinci itu bisa mengantisipasi masalah yang seperti ini dan oke teman teman dan kita akan bahas mulai dari penyebabnya dulu ya teman teman jadi ada beberapa penyebab yang bisa membuat pejantan itu susah birahi dan ini versi saya aja ya teman teman ya karena biar nanti teman teman itu bertanya saya bisa menjawabnya ini versi saya yang pertama adalah dari awal ataupun dari kecil ya dari kelinci sapihan pejantan itu dibesarkan dengan dicamburkan dengan si betina sampai usianya usia dewasa lah usia cukup dikawinkan ya teman teman ya jadi usia sekitar 7 sampai 8 bulan nah itu dari awal sapi sampai usia 8 bulan itu dicampur sama si betina dan itu nantinya akan mengurangi birahi si pejantan teman teman kenapa? karena si pejantan itu sudah terbiasa dengan kehadiran si betina nah itu tuh yang pertama teman teman masalahnya sepele tapi itu berdampak serius kenapa? karena ketika kita mempunyai kelinci pejantan tapi tidak birahi ataupun birahinya kurang itu nanti akan berdampak pada produktivitas kelinci yang ada di kandang kita itu melurun karena yang harusnya pejantan itu buat mengalami si betina tapi pejantannya itu mogok teman teman mogok tidak mau mengawini nah nantinya anakan yang dihasilkan di kandang kita juga akan mogok nah itu efek yang pertama ya teman teman ya penyebab yang pertama si pejantan dibesarkan bersamaan dengan kelinci betina di satu kandang dan sekarang yang kedua ya teman teman penyebab yang kedua adalah itu hampir sama dengan penyebab yang pertama bedanya adalah kelinci pejantan itu di kandang berdampingan dengan kelinci betina dan itu hampir sama ya teman teman hampir sama tapi bedanya adalah dalam petakan yang berbeda dan itu itu efeknya sama teman teman ya karena terbiasa dengan kehadiran kelinci betina makanya si pejantan itu merasa biasa-biasa saja teman teman jadi naluri untuk birahi itu kurang muncul ataupun kurang kuat nah itu bisa disebabkan karena itu juga makanya ketika kita ingin mengawinkan kelinci yang kelinci nya itu pejantan dan petina bersebelahan kadang teman teman ya saya juga kadang merasa kesusahan jadi si pejantan itu sudah kurang birahi nah itu bisa jadi salah satu penyebabnya ya dan penyebab pertama dan kedua itu hampir sama dan terus penyebab yang ketiga teman teman penyebab yang ketiga ini termasuknya cukup serius teman teman ya karena kita kalau para peternak pemula itu biasanya masih susah dalam membedakan kelinci ya antara kelinci yang masih muda dan kelinci yang sudah dewasa dan penyebab yang ketiga adalah kelinci pejantan itu sudah kelewat masa produktivitasnya dan biasanya ketika kelinci sudah melewati masa produktivitasnya itu akan gampang lemes dan loyo teman teman entah itu kelinci betina ataupun kelinci pejantan dan terutama adalah kelinci pejantan itu biasanya gampang loyo kayak kalau sudah tua dan sudah memasuki masa yang tidak produktivitas lagi jadi ketika teman teman menjumpai kelinci ataupun membeli kelinci teman teman harus mengetahui kelinci ini usianya berapa beda lagi ketika kita membesarkan sendiri nah itu bisa kita ketahui dengan sendirinya ya tapi ketika kita membeli kelinci dari orang lain kok ternyata si pejantan itu usianya sudah melewati masa produktivitas nah ini akan sangat bahaya teman teman ini akan mengganggu perkembang biakan kelinci di kandang kita nah itu teman teman jadi ketika kelinci sudah tua itu masa produktivitasnya sudah mulai menghilang itu kelinci nya akan sangat susah sekali untuk birahi teman teman ya terutama untuk kelinci yang sudah tua dan penyebab yang keempat adalah kelinci pejantan itu mudah sekali terserang penyakit teman teman nah kenapa sih kelinci pejantan ketika mudah sekali terserang penyakit efeknya mempengaruhi birahi si pejantan nah alasannya adalah ketika kelinci pejantan gampang sekali terserang penyakit itu mempengaruhi stamina dari si pejantan ketika stamina si pejantan itu loyo ataupun kelinci pejantan itu tidak bertenaga maka kelinci pejantan itu akan susah sekali untuk birahi teman teman nah makanya ketika kita mempunyai kelinci pejantan sedang sakit ya sebisa mungkin jangan untuk mengawini si betina itu nanti akan percuma ya disamping si pejantan tidak fit itu akan mempengaruhi masa birahinya ini juga akan mempengaruhi kualitas sperma yang ada di kelinci pejantan itu nah itu teman teman jadi ada 4 penyebab bisa mengakibatkan kelinci pejantan itu susah sekali birahi ya tapi kita juga harus mempunyai cara supaya kelinci pejantan itu mempunyai birahi yang tinggi teman teman ini akan saya berikan caranya ya supaya nanti kelinci pejantan yang ada di kandang itu birahinya sangat tinggi dan cocok sekali untuk dijadikan pejantan ya supaya membantu kita dalam memperkembang biakan kelinci di kandang kita nah jadi sekalian menyebab penyebab kelinci pejantan itu susah birahi ya teman teman jadi antara pertanyaan nomor 1 ataupun penyebab nomor 1 dan penyebab nomor 2 itu jawabannya sama teman teman yaitu sebisa mungkin ya sebisa mungkin itu pelihara kelinci pejantan itu berjauhan dengan kelinci petina dan sebisa mungkin ketika kita mengandang kelinci pejantan itu jangan sampai berdampingan dengan kelinci petina itu dibiasakan mulai dari kelinci pejantan itu lepas sapih teman teman ataupun sekitar usia 2 bulan kalau lepas sapih sampai 2 bulan gak masalah ya kita campurkan dengan kelinci petina tapi di usia 2 bulan sebisa mungkin kelinci pejantan di kandang dengan kandang yang berbeda khusus kelinci pejantan jadi itu nantinya akan membuat naluri kelinci pejantan itu tetap pada garisnya atau alias naluri kelinci pejantan untuk mengawinisi petina itu tetap besar teman teman ya karena tidak terbiasa dengan kehadiran kelinci petina maka ketika kita berikan kelinci petina itu nanti nafsunya akan tinggi dan akan meningkat teman teman itu jawaban yang permasalahan antara nomor 1 dan nomor 2 itu sama teman teman sebisa mungkin kandang di kandang yang terpisah contohnya kita sediakan kandang tersendiri untuk kelinci pejantan misalkan ada 3 petak itu khusus untuk pejantan semua dan terus petakannya kita berikan papan supaya antara pejantan dan pejantan 1 dan pejantan lain itu tidak saling melihat teman teman itu cara amannya itu yang pertama ya terus kita jawab nomor 3 teman teman tentang produktivitas kelinci pejantan nah sebenarnya mudah sekali teman teman ya ketika kita ingin mengetahui masa produktivitas kelinci pejantan ataupun kelinci pejantan lagi bagus-bagusnya ya sebisa mungkin ya kita besarkan kelinci pejantan itu sendiri boleh beli tapi belinya itu yang usianya kisaran 2 bulan 3 bulan teman teman nantinya kita besarkan sendiri nah itu akan lebih mudah lagi ketimbang kita membeli membeli kelinci pejantan yang sudah dewasa teman teman alasannya apa alasannya adalah ketika kita tidak mengetahui apakah kelinci pejantan itu sudah tua ataupun masih muda itu kan kita tidak mengetahui teman teman nah itu akibatnya ketika kita membelinya salah nah itu bisa menjadi masalah di kandang kita tapi ketika kita membelinya itu kelinci yang masih muda usia 3 bulan 2 bulan itu masih dalam tahap aman teman teman untuk membesarkan kelinci pejantan nah itu untuk masa produktivitas kelinci ya supaya supaya itu untuk menjaga kelinci pejantan masih tetap dalam masa produktivitas yang baik teman teman karena ketika kita mempunyai kelinci pejantan yang masih muda nah itu produktivitasnya akan masih sangat panjang teman teman nah itu ya ini untuk bermasalahan nomor 3 teman teman karena permasalahan nomor 3 biasanya sangat sering sekali terjadi ketika kita ataupun ketika para peternak pemula itu membeli kelinci teman teman ya biasanya membeli kelinci itu sudah dewasa ya sedangkan kita belum tahu ciri ciri kelinci yang sudah tua ataupun ciri ciri kelinci yang usianya masih produktif nah itu nanti kalau penjual sih bisa saja ngomong atau memberi tahu ke pembelinya itu kelinci masih muda nah itu bisa saja teman teman karena mereka ingin kelincinya itu cepat laku tapi kalau kita yang beli nah kalau kita tidak tahu ruginya di kita teman teman nah sebisa mungkin teman teman mengantisipasinya dengan membeli kelinci yang masih muda saja ini cara amannya nah terus menjawab pertanyaan ataupun permasalahan di nomor 4 kalau untuk kelinci pejantan itu sangat mudah sekali terserang penyakit teman teman ini biasanya karena faktor keturunan dan faktor kebersihan kandang ya ada juga kelinci yang kekebalan tubuhnya itu sangat kuat ya antara kelinci itu tidak mudah terserang skabies tidak mudah terserang mencret kembung dan yang lainnya itu ada teman teman saya mempunyai satu ekor kelinci ya indukan ini bener-bener kekebalan tubuhnya itu sangat luar biasa dan ada juga kelinci yang mempunyai ketahanan tubuhnya itu sangat rawan sekali teman teman rawan terserang penyakit saya juga ada ya tapi ini untuk pembelajaran saya aja teman teman ya supaya nanti bisa mencegah berbagai jenis penyakit dan kenapa sih bisa seperti itu ya karena yang pertama adalah bisa faktor keturunan ataupun faktor gen dari sang induk yang dulunya ya terus yang kedua adalah faktor kebersihan kandang ataupun kebersihan pakan teman teman itu bisa mempengaruhi kelinci mudah terserang penyakit nah ketika kita mengetahui kelinci pejantan ini mudah terserang penyakit karena faktor kandang nah ini masih kita bisa pertahankan teman-teman berarti kita tinggal menyeting kandang kita selalu bersih ataupun pakan yang kita berikan itu harus selalu baik untuk kelinci kita baik itu bisa baik karena kebersihannya ya juga baik karena nutrisinya temen-temen tapi kalau pakan yang kita kita berikan kurang baik ternyata menyebabkan kelinci gampang sakit nah itu berarti permasalahannya adalah di apa yang kita berikan entah itu pakar ataupun kebersihan kandang terus kalau misalkan kayak kita ketahui kok atau ternyata kelinci yang kita punya kelinci pejantan yang kita punya itu permasalahannya adalah karena faktor keturunan ya ini beda lagi teman-teman ketika kelinci pejantan mudah sekali nanti terserang penyakit karena faktor keturunan mendingan ya mendingan kita jual ataupun kita potong aja nah ini cara amannya kenapa karena ketika masih tetap kita pelihara nantinya akan membebani kos pakan yang ada di kandang kita terus selanjutnya adalah eh produktivitas kelinci yang ada di kandang orang kita ya sang indok tidak mudah dikawal susah untuk mengawin sang indok jadi eh untuk menghasilkan anakan bisa macet teman-teman makanya itu ya jadi ketika kita mempunyai kelinci pejantan yang seperti itu nah mending kita kalau nggak potong ya jual aja itu nah terus ini ada tambahan teman-teman tambahan untuk cara merawat kelinci pejantan itu supaya birahnya tetap terjaga ataupun birahnya tetap tinggi kalau di kandang saya teman-teman untuk kelinci pejantan itu khusus saya berikan pakan-pakan yang termasuknya cukup bagus teman-teman itu biasanya ketika kelinci pejantan itu sering sekali untuk mengawin kelinci petina ya itu pasti saya berikan jagung manis nah jagung manis tiap hari ya selama empat hari berturut-turut tapi cukup sekali aja sehari-sekali di pagi hari ataupun di sore hari nah ini untuk khusus untuk pejantan ya terus selanjutnya adalah kecambah ya kecambah ya kacang-kacang aja teman-teman bisa mengetahui sendiri ya bisa tahu gay itu kan itu bagus untuk kelinci pejantan terus selanjutnya adalah daun kemangi teman-teman daun kemangi ya berapa itu aja ya berapa tangkai nggak usah banyak-banyak itu cuma untuk menjaga aja karena untuk betina juga bagus sekali ya supaya menambah birahinya ya supaya langsung birahi bener-bener birahi itu ada beberapa pakan yang harus teman-teman berikan ya itu kalau misalkan kayak benar-benar itu kelinci pejantannya sangat susah birahi itu bisa di treatment pakai jenis-jenis pakan yang tadi dan kita berikan pakan dengan nutrisi yang cukup juga teman-teman seperti ya pakan-pakan pokok kita ya kita tambah konsentrat ya misalkan kayak teman-teman menggunakan pelet ya peletnya ditambah dengan nutrisi ataupun vitamin lagi teman-teman supaya nanti vitamin yang masuk di tubuh kelinci pejantan itu menjadi lebih baik lagi nah itu teman-teman tapi kalau pakannya seperti ambas tahu ambas ketela gamblong dan lain sebagainya bisa kita campurkan dengan konsentrat bisa kita campurkan dengan premik dan jenis pakan yang lain supaya nanti asupan nutrisinya masuk dalam tubuh si pejantan itu cukup teman-teman dan mungkin itu teman-teman ya sedikit penjelasan tentang cara mengatasi kelinci pejantan yang susah birahi dan penyebab kelinci pejantan yang susah birahi ini menurut versi saya dan sepengalaman saya dan itu tadi juga saya sudah berikan sedikit tips ya supaya nantinya kelinci pejantannya itu tetap dalam masa birahi yang tingginya supaya nantinya bisa tetap menghasilkan anakan-anakan kelinci yang berkualitas dan tentunya banyak teman-teman supaya nanti kita juga panennya mendapatkan hasil yang melimpah ya dan mungkin cukup sekian dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati